Ya pemirsa, pemilu tahun 2024 tidak lama lagi akan diselenggarakan. Tepatnya 14 Februari 2024 nanti, masyarakat Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi dengan menentukan hak pilihnya untuk calon legislatif maupun presiden dan wakil presiden, tanpa terkecuali untuk para pemilih lansia. Berikut liputannya. Kurang dari 30 hari, masyarakat Indonesia akan merayakan pesta demokrasi dengan memilih calon anggota legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Sumarek ini tidak hanya dirasakan oleh kaulah muda saja, namun para lansia juga memiliki hak yang sama dalam memilih. Salah satunya, Panti Sosial Tresnawer Dajambi. Panti Sosial yang merupakan tempat pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia yang tidak mampu ini, juga akan turut andil dalam menyukseskan pemilu 2024. Dikatakan oleh Irmawati, Kepala UPTD Parti Sosial Tresnawer Dajambi, dalam menyukseskan pemilu 2024, Aula Gedungnya difungsikan sebagai tempat pemilihan bagi masyarakat umum. Nantinya para lansia binaan pun akan terlibat dalam pemilihan dengan memberikan hak suaranya. Irmawati menuturkan, nantinya untuk para lansia akan dilakukan pendampingan oleh tim personel kantor, yang teknisnya akan diatur oleh kepanitiaan. Adapun pendampingan ini, katanya tidak akan mengintervensi kecenderungan memilih para lansia, karena selaku pihak pemerintahan harus bersikap netral. Menurutnya, semua lansia yang berjumlah 63 orang ini memiliki kesempatan untuk memberikan hak suara. Namun bagi lansia yang kondisinya tidak memungkinkan, seperti bed rest atau terbaring sakit, tentu tidak bisa ikut serta, karena harus fokus dirawat. Ini terkait dengan pemilihan 2024, Ibu. Berapa lansia yang sanggup memilih? Dan bagaimana mereka yang nanti tidak mampu berdiri gitu kan? Dan pendampingannya bagaimana nanti waktu memilih? Kalau untuk lansia di sini, selama ini adalah mereka itu kegiatan apapun memang dibantu oleh teman-teman yang telah ditunjuk untuk mereka bisa menuju tempat, misalnya kalau sekarang ini kan di aula kami itu dipergunakan untuk pemilu ini ya, pemilihan caleg nih. Tetapi itu nanti memang tidak semua yang bisa ke aula, dikarenakan ada yang bed rest. Bed rest itu yang sudah terbaring lah. Ataupun nanti solusinya seperti apa dari panitia untuk yang kondisinya tidak bisa berjalan. Kalau yang bisa berjalan, mereka tetap harus memilih. Kita bantu dengan personil-personil yang memang yang bertanggung jawab terhadap lansia tersebut. Terima kasih.